Intro Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Hukamak berkata Ada empat perkara yang lebih jelek Dari empat perkara lain Ada empat perkara Empat hal ini jelek Tapi empat hal yang lainnya ini lebih jelek lagi Yang pertama Berbuat dosa Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang pemuda Ini adalah jelek Tetapi orang tua yang berbuat dosa Itu lebih jelek lagi Kalau anak muda bermaksiat Ini ya suatu hal yang jelek Namanya saja sudah pemuda Nafsunya begitu kuat Sampai-sampai dikatakan Asyabah busuk batun minal junyun Masa muda ini adalah cabang dari sifat gila Kalau pemuda ini maksiat Ya memang godaannya besar Akan tetapi Kalau orang itu sudah tua Masih bermaksiat juga Ini lebih jelek lagi Seperti kemarin kita bahas Karena ketika seseorang itu Umur 40 tahun mulai ke atas Mulai timbul banyak peringatan-peringatan dari Allah Ta'ala Rambutnya mulai beruban Fisiknya mulai melemah Sudah banyak Tanda-tanda peringatan Kalau sebentar lagi akan meninggalkan dunia Seharusnya ketika umurnya tua Maka dia lebih banyak ingat akhirat Ini sudah banyak peringatan Akan ingat akhirat Kok masih maksiat Ini betul-betul suatu hal yang jelek Yang kedua Orang yang bodoh Yang sibuk dengan harta dunia Suatu hal yang jelek Kalau orang itu tidak tahu ilmu agama Jauh dari suasana amal agama Pengetahuan akan pentingnya agama Kemudian dia ini sibuk dengan dunia Ya jelek juga Tapi ya wajar Namanya saja orang yang tidak tahu dunia Tidak tahu akan pentingnya akhirat Tahunya adalah kepentingan dunia Kalau dia sibuk dunia Ya wajar Tapi ini hal jelek juga Tapi lebih jelek lagi Kalau orang itu ahli ilmu Belajar ilmu agama Hari-hari yang dibaca itu Tentang kampung akhirat Pentingnya membangun akhirat Kok masih sibuk dengan dunia Ini suatu hal yang sangat-sangat jelek Kalau orang Dia tidak tahu Sedikit pengetahuannya Akan surga Akan neraka Yang dia tahu adalah Keistimewaan dunia Kemudian sibuk dunia Ini ya wajar Tapi sebenarnya itu jelek Karena dia mau ke akhirat Tapi tidak sadar mau Kalau dikirim ke akhirat Yang lebih jelek lagi Seseorang itu sudah tahu Dunia ini sementara Yang dibahas setiap hari adalah Keindahan surga Kemerian neraka Tapi dia tidak sibuk Mencari surga Tidak sibuk Menyelamatkan diri dari neraka Tapi malah sibuk Dengan mencari Harta dunia Sudah tahu Dunia akan ditinggalkan Masih sibuk Mencari dunia Sudah tahu Akhirat itu penting Tetapi tidak mau Mengejar akhirat Ini suatu hal yang Sangat-sangat jelek Maka seorang ulama Mengatakan Ada dua fitnah Bila bagi para pengikutnya Kalau dua orang ini Dijadikan panutan Maka para pengikutnya Akan tersesat Yang pertama adalah Orang yang alim Tetapi tidak Mengamalkan ilmunya Dipanggil Seorang ulama Kalau bayan Masya Allah Seolah-olah Malaikat yang bayan Hadis Kur'an Nasir Para ulama Kalau dia bayan Seolah-olah Surga di depan mata Tapi amalan Tapi amalan dia Kehidupan dia Tidak mencerminkan Keinimuan sama sekali Orang seperti ini Kok dijadikan panutan Maka pengikutnya nanti Akan banyak tersesat Yang kedua Orang yang dijadikan Sebagai panutan Tapi banyak menyesatkan Pengikutnya adalah Orang yang sibuk Dalam ibadah Tapi tidak punya ilmu Dia sibuk Dalam ibadah Full ibadah Puasa Malam hari Tajud Bikir baca Quran Sibuk Akan tetapi Dia tidak punya ilmu Orang seperti ini Kok dijadikan Pimpinan Panutan Ya lama-lama Akan tersesat juga Beberapa kisah Nasihat para ulama Bagaimana Dua hal ini Dua kelompok tadi Perlu diwaspadai Dulu di awal-awal Kita belajar Bidah Yaitu Hidayah Imam Ghazali Menukil Maksud Suatu hadis Yang menjelaskan Bahwasannya Di antara Fitvinah Yang paling besar Bagi umat ini Adalah Ulama usuk Ulama-ulama Yang jelek Siapakah itu Ulama usuk Di antaranya Orang yang punya ilmu Tapi tidak Mau mengamalkan Ilmunya Lebih jelek lagi Dia yang punya ilmu Tapi ilmunya Digunakan Sarana Mencari dunia Ini bahaya lagi Punya ilmu Agama Tapi ilmu Bukan untuk Diamalkan Untuk mendekatkan Diri kepada Allah Tapi ilmu Digunakan Untuk Mencari Kehormatan Di hadapan Manusia Digunakan Untuk Mencari Harta Benda dunia Ini Orang yang Seperti ini Kok dijadikan Panutan Bahaya Yang kedua Orang-orang Yang Tidak punya Ilmu Sibuk Dalam Ibadah Sehingga Dijadikan Panutan Orang Seperti ini Tidak akan Bisa Membimbing Seseorang Menuju Surga Bisa-bisa Menyesatkan Perasaannya Amal Agama Tetapi Dia tidak Amal Agama Ada Hadis Musi'us Solah Seseorang Yang jelek Solatnya Datang Kemajid Dia Solat Setelah Salam Dipanggil Baginda Nabi Kamu Solat Lagi Karena Sebenarnya Kamu Belum Solat Terjadi Sampai Tiga Kali Setelah Tiga Kali Dia Menyatakan Ya Rasulullah Saya Sudah Tidak Bisa Solat Lebih Baik Daripada I Maka Nabi Mengajari Tata Cara Solat Ketika Seseorang Itu Tidak Punya Ilmu Tapi Sibu Ibadah Perasanya Ibadah Tapi Sebenarnya Tidak Ibadah Punya Ilmu Tidak Diamalkan Tidak Tidak Bisa Mendatangkan Manfaat Maka Perlu Kita Belajar Ilmu Dan Juga Sangat Perlu Mengamalkan Ilmu Yang Diketahui Termasuk Tuntutan Ketika Seseorang Itu Mengamalkan Ilmunya Maka 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 Nanti Mau Tidak Mau Dia Pasti Akan Sibuk Membangun Akhirat Berkurang Kesibuan Dia Untuk Mengumpulkan Harta Benda Dunia Nasihat Guru Guru Kita Kalau Kita Belum Mampu Sibuk Agama Full Meninggalkan Dunia Ya Setidaknya Bagaimana Dunia Yang Kita Kumpulkan Itu Jangan Diniati Untuk Melampiaskan Nafsu Tapi Niatilah Untuk Agama Seperti Sering Kita Ulang Lagi Kalau Kita Bangun Rumah Jangan Diniati Pengen Merasakan Kemegahan Rumah Nafsunya Pengen Rumah Yang Bagus Jangan Diniati Seperti Itu Diniati Untuk Apa Menerima Jamah Mas Turah Ikram Kepada Tamu Dan Yang Lain Supaya Tamunya Nanti Merasa Nyaman Ikram Saudara Muslim Dengan Seperti Itu Maka Nanti Semoga Dunia Yang Kita Miliki Dihatung Sebagai Amal Agar Yang Ketiga Malas Beribadah Bagi Semua Orang Itu Jelek Lebih Jelek Lagi Kalau Orang Berilmu Dan Belajar Ilmu Malas Untuk Beribadah Mirip-mirip Yang Tadi Manusia Manusia Ini Akan Dikirim Ke Akhirat Maka Seharusnya Manusia Ini Sibuk Membangun Akhirat Dengan Menyibukkan Diri Dengan Ibadah Kalau Seseorang Itu Tidak Menyibukkan Diri Untuk Ibadah Tidak Mau Menyiapkan Bekal Menuju Akhirat Padahal Sebentar lagi Akan Ke Akhirat Ini Suatu Hal Yang Jelek Lebih Jelek Lagi Kalau Seseorang Sudah Tahu Bahkan Punya Ilmunya Tahu Sebentar lagi Ke Akhirat Tahu Bekal Yang Terpenting Ke Akhirat Itu Apa Saja Dia Mempelajari Apa Yang Diperlukan Untuk Bekal Ke Akhirat Tapi Kalau Dia Masih Males Menyiapkan Suatu Hal Yang Jelek Kalau Seseorang Itu Kehausan Di Tengah Padang Pasir Ya Wajar Tapi Lebih Aneh Lagi Kalau Seseorang Itu Tinggal Didekat Sumur Didekat Tempat Minum Air Kok Masih Kehausan Kalau Seseorang Itu Tidak Punya Ilmu Kemudian Males Ibadah Wajar Tapi Kalau Seseorang Itu Sudah Punya Ilmu Kok Tidak Mau Untuk Ibadah Suatu Hal Yang Sangat Sangat Jelek Yang Keempat Sikap Sombong Bagi Orang Kaya Itu Jelek Karena Sekecil Kecilnya Sombong Akan Menyeret Seseorang Kedalam Neraka Tidak Tidak Akan Masuk Suruga Seseorang Yang Di Dalam Hatinya Ada Sedikit Dari Sifat Sombong Kalau Seseorang Seseorang Di Hatinya Masih Ada Sifat Sombong Mau Nggak Mau Dia Harus Mampir Dulu Kedalam Neraka Setelah Bersih Dari Sifat Sombong Baru Dimasukkan Kedalam Surga Termasuk Penyebab Seseorang Itu Mudah Sombong Di Antaranya Adalah Kekayaan Di Antaranya Jabatan Ini Semua Adalah Hal-hal Yang Termasuk Penyebab Seseorang Itu Sombong Kalau Orang Itu Kaya Sombong Jelek Tapi Kalau Difikir-pikir Ya Memang Karena Ada Penyebab Kekayaan Lebih Jelek Lagi Kalau Orang Itu Sudah Miskin Tapi Masih Sombong Sudah Miskin Kok Sombong Ini Sangat Sangat Jelek Tidak Ada Penyebab Dia Sombong Kok Sombong Suatu Hal Yang Sangat Sangat Jelek Maka Disini Suatu Pelajaran Buat Kita Maksiatnya Orang Yang Berilmu Tidak Sama Dengan Maksiatnya Orang Yang Awam Kesebagaimana Keadaan Itu Bisa Menjadi Penyebab Nilai Amal Itu Meningkat Pahalanya Berlipat Gada Begitu Juga Suasana Keadaan Itu Juga Bisa Mengakibatkan Dosa Itu Berlipat Gada Kemaksiatan Yang Dilakukan Oleh Orang Tidak Berilmu Tetap Dihatung Dosa Tapi Kalau Kemaksiatan Ini Yang Melakukan Kok Ahli Ilmu Maka Dosanya Lebih Besar Lagi Maksiat Di Luar Masjid Di Pasar Di Jalan Jalan Ya Dosa Lebih Besar Lagi Kalau Kemaksiatan Ini Dilakukan Di Dalam Masjid Maka Suasana Keadaan Yang Kita Alami Perlu Kita Berhati Hati Ketika Diri Kita Dalam Suasana Baik Kok Maksiat Ini Dosanya Besar Tidak Sama Orang Yang Maksiat Di Tengah Tengah Suasana Kemaksiatan Suasana Baik Itu Suatu Nikmat Tapi Kalau Tidak Hati Hati Kok Berani Maksiat Maksiat Nanti Dosanya Tidak Sama Dengan Orang Yang Maksiat Di Tengah Suasana Kemaksiatan Oleh Karena Itu Apa-apa Itu Yang Kita Fikir Bagaimana Diri Kita Ini Tahan Memang Mencari Suasana Baik Itu Penting Tetapi Mengkondisikan Hati Supaya Senantiasa Dalam Keadaan Takat Ini Jauh Lebih Penting Lagi Sampai Sebagian Ulama Itu Ada Yang Ngasih Nasihat Kalau Doa Itu Jangan Doa Minta Asbab Tapi Doalah Supaya Dideri Taufik Untuk Takat Jangan Minta Sebab Untuk Takat Kadang-kadang Seseorang Punya Pemikiran Saya Ini Tidak Bisa Istiqomah Jamaah Karena Pekerjaan Saya Ini Adalah Jaga Tuku Kalau Pekerjaan Saya Ini Petani Insyaallah Mudah Jaga Sholat Jamaah Akhirnya Doa Supaya Dijadikan Sebagai Petani Ternyata Setelah Jadi Petani Tidak Bisa Sholat Jamaah Juga Kadang-kadang Seseorang Berpikiran Punya Pemikiran Kenapa Saya Ini Tidak Bisa Istiqomah Menjaga Amal Makomi Ini Karena Sebabnya Karena Saya Ini Masih Ada Kaitannya Dengan Kepemerintahan Akhirnya Dia Doa Supaya Dikeluarkan Dari Ikatan Kepemerintahan Ternyata Ternyata Setelah Dikeluarkan Juga Tidak Bisa Jaga Makomi Juga Maka Arahnya Doa Itu Yang Inti Minta Intinya Jangan Minta Asbabnya Doa Supaya Diberi Taufik Untuk Bisa Istiqomah Nanti Akan Allah Kasih Seribu Jalan Untuk Bisa Amal Atat Nasad Yang Kedua Khorifah Abu Bakar As-Siddiq R.A. Mengatakan Ada Empat Perkara Tidak Dapat Sempurna Kecuali Dengan Empat Perkara Yang Lain Empat Perkara Ini Sebenarnya Suatu Hal Yang Baik Akan Tetapi Akan Menjadi Sempurna Betul Sempurna Disebabkan Empat Perkara Yang Pertama Solat Akan Sempurna Solat Yang Terjadi Kekurangan Akan Sempurna Dengan Sujud Sahwi Tentunya Sesuai Kaidah Penjelasan Para Ulama Dalam Kitab Fikih Ketika Seseorang Itu Lalai Dalam Solat Ragu Ragu Sekarang Ini Rokaat Ketiga Atau Keempat Dia Meninggalkan Sunnah Aba'at Seharusnya Solat Duhur Ketika Rokaat Kedua Itu Adalah Tasyahud Awal Tapi Dia Tidak Tasyahud Awal Memang Solatnya Tidak Batal Tetapi Ada Cidra Kekurangan Di Dalam Solatnya Untuk Menambil Kekurangan Maka Dalam Syariat Disunahkan Untuk Sujud Sahwi Yang Yang Kedua Puasa Sempurna Dengan Zakat Fitrah Orang Yang Puasa Allah Ta'ala Akan Kasih Anugerah Kutip Melakukan Melakukan Hal-hal Yang Mengakibatkan Kualitas Puasa Itu Berkurang Adabnya Ketika Puasa Tidak Menggunjing Tidak Hibah Hibah Menggunjing Ini Mengakibatkan Nilai Puasa Itu Berkurang Ketika Puasa Adabnya Adalah Jangan Melampiaskan Nafsu Ketika Berbuka Memang Puasa Ini Adalah Tarbiah Untuk Mendidikan Nafsu Maka Ketika Arahan Imam Ghazali Ketika Berbuka Jangan Balas Tindak Biasanya Makan Tidak Gari Makan Pagi Didaulukan Ketika Sawah Makan Siang Dikodok Ketika Berbuka Kalau Berbuka Biasanya Satu Piring Jadi Dua Piring Makanannya Pun Dobel Dobel Biasanya Hari Biasa Cuman Lauknya Apa Namanya Sayur Sayuran Karena Ini Puasa Didobel Jadi Daging Seperti Ini Kata Imam Ghazali Tarbiah Nafsu Nanti Tidak Bisa Maksimal Untuk Menambal Kekurangan Kekurangan Dalam Puasa Maka Disyariatkan Zakat Fitrah Di Diantara Diantara Fitrah Fitrah Itu Keadaan Yang Murmi Setiap Anak Adam Dilahirkan Atas Fitrah Hatinya Bersih Keyakinannya Masih Nurmal Kepada Allah Ta'ala Dan Zakat Fitrah Ini Diantara Faedah Yang Adalah Untuk Menambal Kekurangan Kekurangan Di Dalam Puasa Sehingga Nanti Tarbiah Puasa Betul-betul Maksimal Yang Ketiga Haji Dapat Sempurna Dengan Membayar Jini Hadyu Bukan Hidayah Keliru Tulisannya Kalau Arabnya Hadyu Atau Fitrah Dham Lebih Dikenal Bagi Yang Melakukan Pelanggaran Haji Dalam Kitab Fikih Ada Haji Ifrot Ada Haji Tamatuk Ada Haji Kiron Kebanyakan Orang Indonesia Itu Kalau Haji Adalah Haji Tamatuk Datang Ke Mekah Miatnya Umroh Dulu Kemudian Nanti Menjelang Hari-hari Hari-hari Haji Haji Baru Mulai Ikhram Untuk Haji Biasanya Karena Haji Dilakukan Empat Puluh Hari Sebenarnya Kalau Yang Inti Itu Tidak Sampai Satu Jumat Yang Inti Nanti Sembilan Arofah Sepuluh Sebelas Dua Tiga Tiga Belas Andekan Mungkin Meket Betul Kesana Dari Indonesia Malam Perjalan Sembilan Jam Tanggal Delapan Atau Tujuh Dul Hijah Nanti Delapan Persiapan Sembilan Langsung Ikhram Nanti Langsung Kepada Arofah Nanti Dua Delas Malam Tiga Belas Pulang Ke Indonesia Sudah Boleh Jadi Sebenarnya Cukup Lima Hari Kalau Daitu Mepepet Empat Puluh Hari Kalau Dalam Syariat Orang Yang Datang Ke Tanah Haram Mekah Pada Bulan Shawal Dulkodah 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 Memasuki Sana Harus Niat Ihram Atau Niat Haji Kalau Tidak Maka Kena Tuntutan Dham Dianggap Suatu Kemaksiatan Kalau Dia datang Bulan Shawal Niatnya Haji Yang paling Berat Haji Ifrat Shawal Niat Haji Maka Nanti Shawal Dulkodah Sampai Sepuluh Dulkodah Haji Mujadah Mujadah Betul Haji Ifrat Apalagi Datangnya Awal Kebanyakan Di negeri kita Hacinya Tama Toto Dari Indonesia Datang Ke Mekah Atau Kemudinah Dulu Andai Dia Ke Mekah Niat Ihram Ihram Itu Kalau Dikerjakan Paling Umroh Umroh Paling Tiga Empat Jum Selesai Setelah Sana Sudah Bibas Tidak Ada Terikat Dengan Muharramat Berkarapakan Diharom Boleh Pakai Minyak Wangi Bibas Maka Karena Ringan Maka Disebut Dengan Tama Toto Nanti Menjelang Hari-hari Haji Baru Keluar Ketan In Kemudian Nanti Ikhlam Untuk Haji Jadi Tidak Berat Dalam Agama Bagi Yang Haji Tamat Untuk Menambal Kekurangan Kekurangan Karena Haji Memang Untuk Mujahadah Mendingatkan Diri Kepada Allah Ta'ala Karena Dilakukan Kurang Mujahadah Dengan Cara Tamat Maka Dianjurkan Bukan Dianjurkan Tingkatannya Harus Wajib Untuk Membayar Dham Menyembelih Binatang Kurban Di sana Bagi Yang Tidak Mampu Maka Nanti Puasa Tiga Hari Di sana Kemudian Tujuh Hari Disempurnakan Ketika Sudah Sampai Di Rumah Ini Kewajiban Untuk Menambah Kekurangan Kekurangan Ketika Haji Atau Mungkin Dia Melanggar Muharramatul Haji Perkara-perkara Yang Dilarang Ketika Haji Seperti Ketika Haji Seorang Laki-laki Tidak Boleh Memakai Pakaian Yang Berjahit Kok Dilanggar Maka Nanti Wajib Membayar Dan Wanita Boleh Memakai Pakaian Yang Berjahit Tidak Boleh Memakai Penutup Wajah Bikin Cadar Biasanya Prakteknya Bukan Kalau Cadar Itu Nempel Pada Pipi Maka Solusinya Kalau Pengen Tetap Menjaga Seperti Pakai Topi Seperti Petani Kemudian Nanti Tidak Nempel Kalau Pengen Betul Betul Menjaga Apabila Dilanggar Tetap Pakai Cadar Mungkin Maka Nanti Akan Kena Dham Untuk Menambil Kekurangan Kekurangan Dalam Ibadah Haji Yang Keempat Iman Sempurna Dengan Berjihad Di Satir Memperjuangkan Agama Allah Ta'ala Tuntutan Iman Ini Sangat Sangat Besar Dalam Hayat Sohbah Ketika Abu Tolib Tidak Meninggal Dunia Tokoh Tokoh Quresh Mendatangi Abu Tolib Minta Agar Dibuat Rundingan Dengan Baginda Nabi Selama Ini Sering Bermusuhan Terus Dengan Baginda Nabi Pingin Musyawarah Saling Toleransi Istilahnya Saling Menguntungkan Jangan Sampai Merugikan Maka Orang-orang Quresh Minta Suruh Menyampaikan Apa Permintaan Nabi Mereka Akan Menuruti Setelah Itu Ganti Mereka Akan Menyampaikan Beberapa Permintaan Dan Minta Agar Nabi Pun Juga Memiakan Permintaan Mereka Maka Nabi Mengatakan Melalui Tamanya Saya Tidak Minta Banyak Banyak Saya Minta Satu Saja Bahkan Mengucapkan Satu Kata Saja Kalau Mereka Mau Sudah Selesai Masalah Saya Cuma Minta Satu Kata Dan Kalau Mereka Berani Mengucapkan Kata Kata Ini Allah Akan Tundukkan Orang Arab Dan Orang Ajam Kepada Mereka Maka Orang-orang Quresh Tokoh-tokohnya Mengatakan Hanya Itu Saja Permintaan Jangan Satu Sepuluh Pun Insya Allah Kami Siap Maka Nabi Ngatakan Saya Cuma Minta Satu Saja Apa Itu Ucapkan Maka Terbelalak Kaget Mereka Langsung Enggak Mengingkari Sudah Enggak Mau Kalau Urusan Ini Kalau Kita Fikir Apa Ruginya Mengucapkan Kata-kata Itu Karena Kita Ini Orang Awal Tidak Faham Di Balik Kalimat Ini Kita Anggap Ini Kalimat Yang Ringan Tapi Tokoh-tokoh Quresh Waktu Itu Faham Betul Apa Kalimat Ketika Mereka Mengucapkan La Ilha Ilallah Berarti Mereka Harus Meninggalkan 360 Berhala Yang Selama Mereka Akan Hanya Menyembah Kepada Allah Ada Di Hayat Satah Istilah Bayat Bayat Yang Merupakan Tuntutan Tuntutan Dari Keiman Kita Sebagai Hamba Yang Lemah Tentu Sedikit Banyak Pasti Banyak Kekurangan Kekurangan Dalam Menanaikan Tuntutan Iman Ini Di Antara Untuk Menambal Kekurangan Kekurangan Ini Adalah Dengan Jihad Menjelaskan Menjelaskan Jihad 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 Tidak Tidaklah Harus Dengan Angkat Senjata Bagi Para Mujahid Ya Jelas Jihadnya Dengan Mengangkat Senjata Para Ulama Jihad Dengan Hujah Ilmu Ilmu Mereka Muazinin Berjihad Dengan Adanya Apapun Bentuk Usaha Untuk Meninggikan Agama Maka Juga Disebut Jihad Visabil Maka Dalam Suatu Hadis Termasuk Ribat Ribat Itu Kalau Zaman Dulu Berjaga Di Pos Penjagaan Perbatasan Negeri Islam Kafir Pos Akhir Wilayah Umat Islam Maknanya Ketika Musuh Datang Mereka Pertama Kali Yang Terhadapan Namanya Ribat Seperti Ini Termasuk Bahalian Semalanya Sangat Besar Menunggu Solat Setelah Solat Habis Asar Tidak Pulang Karena Pengen Menunggu Datangnya Solat Mangrib Dianggap Termasuk Kategori Ribat Dianggap Berjuang Fisabililah Jadi Salah Satu Bukti Penjelasan Para Ulama Bahwasannya Jihad Tidak Harus Dengan Angkat Senjata Terkait Dengan Ilmu Suatu Hadis Menjelaskan Barang Siapa Keluar Untuk Menuju Majlis Ilmu Maka Dia Dihitung Fisad Dirillah Sehingga Dia Pulang Orang Yang Belajar Ilmu Juga Dihitung Fisad Dirillah Bahkan Sebagian Nama Menjelaskan Menukil Suatu Hadis Yang Menjelaskan Nanti Di Akhir At Ditimbangan Amal Akan Ada Tinta Para Ulama Yang Digunakan Untuk Menulis Ilmu Dan Darah Darah Orang Yang Jihad Fisad Terkala Satu Ditaruh Timbangan Satu Ditaruh Yang Lain Ternyata Lebih Berat Tinta Para Ulama Meletihi Jihad Darah Darah Orang Yang Mati Syahid Maka Mereka Komentar Kok Bisa Darah Orang Mati Syahid Kok Kalah Dengan Tinta Padahal Darah Orang Mati Syahid Taruh Nya Nyawa Sedangkan Belajar Ilmu Taruh Tidak Sampai Tingkatan Nyawa Cuman Sekedar Berpisah Dengan Keluarga Masih Ada Harapan Kembali Tapi Kalau Jihad Fisad Bilillah Taruh Nyawa Harapan Kembali Itu Mungkin Sangat Menipis Tapi Kok Lebih Berat Tinta Para Ulama Mengatakan Karena Orang Orang Yang Jihad Fisad Bilillah Ini Barokah Para Alim Ulama Karena Ulama Menyampaikan Ilmu Sehingga Mereka Tahu Pentingnya Agama Pentingnya Jihad Maka Ada Ibadah Namanya Jihad Visad Bilillah Tapi Yang Terintis Seperti Namanya Jihad Ini Tujuannya Adalah Menjunjung Tinggi Nama Baik Agama Ilmu Ini Akan Belajar Ilmu Dianggap Jihad Karena Untuk Menjaga Agama Maka Sering Imam Muguzari Mengingatkan Pentingnya Kita Untuk Menjaga Niat Dalam Belajar Ilmu Supaya Juga Dihitung Betul-betul Jihad Visad Nanti Kalau Tidak Diniati Dengan Niat Yang Benar Maka Nanti Bukan Dihitung Jihad Bisa Dihitung Sebagai Maksiat Yang Ketiga Abdullah Ibn Mubarak Jujuh Al-Quti Nuh Al-Maruzi Berkata Siapa Yang Solat Dua Belas Raka Setiap Hari Sebelum Yaitu Dua Rakaat Sebelum Solat Subuh Dua Rakaat Sebelum Solat Duhur Dua Rakaat Sesudahnya Empat Rakaat Sebelum Asar Dan Dua Rakaat Setelah Maghrib Ia Telah Menunaikan Haknya Suha Kata Syak Abdullah Ibn Mubarak Sebenarnya Disini Apa yang Diterjemahkan Kurang Sempurna Ada Empat Nasihat Dari Abdullah Ibn Mubarak Disini Baru Ditulis Satu Disampaikan Satu Nasihatnya Barang Siapa Yang Solat Sunah Dua Belas Rakaat Maka Dia Telah Menunaikan Hak Haknya Solat Memang Ada Solat Ferdu Tapi Yang Lebih Sempurna Lagi Yang Lebih Baik Kalau Kita Sempurnakan Dengan Ibadah Ibadah Sunah Solat Solat Sunah Ada Istirah Solat Sunah Rawatib Ada Lagi Solat Sunah Akadah Solat Sunah Rawatib Kopiah Dan Bak Dari Seluruh Kopiah Dan Bak Dari Seluruh 12 Yang Sangat Dianjurkan Sebagian Mengatakan 10 Lebih Sempurna Kalau Bisa 12 12 Ini Perlu Dijaga Betul Karena Ada Fadirah Lebih Melebih Yang Lain Yang Pertama Dua Rakaat Sebelum Subuh Termasuk Solat Sunah Yang Dalam Riwayat Kalau Nggak Setelah Termasuk Solat Sunah Kobliah Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Baginda Nabi Solat Sunah Kobliah Subuh Belum Sangat Mementingkan Betul Sehingga Seidah Isah Mengatakan Belum Pernah Nabi Meninggalkan Solat Sunah Kobliah Subuh Yang Terdua Dua Rakaat Sebelum Duhur Dan Dua Rakaat Sesudah Duhur Yang Dianjurkan Kuat Itu Dua Rakaat Tapi Kalau Rawatip Sebenarnya Empat Rakaat Kobliah Duhur Itu Sunah Empat Rakaat Tapi Yang Dianjurkan Kuat Itu Dua Rakaat Kemudian Dua Rakaat Sesudah Duhur Rawatip Nya Empat Rakaat Yang Akat Itu Dua Rakaat Nanti Di hadis Dijelaskan Ada Riwayat Baginda Nabi Pernah Solat Sunah Kobliah Duhur Maka Ada Sohabat Tanya Kenapa Tuhan Kok Solat Begitu Banyak Sampai Empat Rakaat Dan Begitu Lama Maka Nabi Sabdakan Karena Sekarang Ini Saat Pintu Pintu Langit Terbuka Maka Saya Pingin Amalan Saya Naik Di Waktu Setelah Agam Duhur Itu Adalah Waktu Pintu Pintu Langit Terbuka Apakah Setiap Satu Tidak Terbuka Sebenarnya Terbuka Tapi Yang dimaksud Disini Amalan Ketika Itu Sangat Mudah Diterima Oleh Allah Ta'ala Seperti Ketika Kita Tidak Menerima Tamu InsyaAllah Ketemu Tapi Kalau Kita Bertamu Di Selain Waktu Yang Ditentukan Mungkin Ketemu Mungkin Tidak Tapi Ketika Jam Tamu Kemungkinan Besar Harapan Kuat Untuk Berterbisa Berjumpa Begitu Juga Sebelum Duhur Itu Waktu Waktu Pintu Langit Terbuka Lebar Kalau Amalan Ketika Itu Harapan Diterima Sangat Sangat Kuat Maka Nabi Pernah Mencontohkan Sholat Kobiah Duhur Itu Empat Rokaan Memang Yang Dianjurkan Kuat Minimal Dua Kalau Mampu Empat Itu Sangat Bagus Baidiyah Duhur Itu Sama Baidiyah Duhur Itu Yang Akad Dua Rokaan Tapi Yang Rawatip Empat Rokaan Nanti Di hadis Setelahnya Kita Baca Sholat Sunnah Baidiyah Duhur Empat Rokaan Itu Sama Seperti Mengerjakannya Setelah Isyak Di Malam Melayatul Godad Bukan Empat Rokaan Setelah Duhur Itu Nilainya Sama Seperti Empat Rokaan Ketika Tahajud Solat Sunnah Di Malam Hari Ini Nilainya Lebih Besar Daripada Di Siang Hari Tapi Khusus Yang Habis Duhur Yang Jumlahnya Empat Rokaan Ini Nilainya Sebanding Dengan Solat Tahajud Empat Rokaan Khususus Yang Baktiyah Duhur Maknanya Empat Habis Duhur Itu Nilainya Sangat Besar Kemudian Empat Rokaat Sebelum Asar Memang Yang Mu'akat Itu Dua Rokaat Sebagian Mengatakan Seperti Itu Tapi Rawatip Sunnah Empat Rokaat Dalam Dalam Hadis Nabi Sedakan Rahimallahu Imro'an Sola Qoblal Asri Arba'a Semoga Allah Merahmati Seseorang Yang Solat Sunah Qobliah Asar Empat Rokaan Bagi Terapan Mustajabah Dia Doa Doa Baginda Nabi Lebih Berselagi Harapannya Dengan Kita Mengerjakan Empat Rokaat Sebelum Asar Telah Mendapatkan Doa Dari Baginda Nabi Kemudian Dua Rokaat Setelah Mahguri Ini Termasuk Sunnah Mu'ad Gada Disempurnakan Menjadi Enam Rokaat Empat Rokaat Sholat Awabir Awabir Artinya Orang Yang Kembali Kepada Allah Dari 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 Rokaat Kemudian Ditambah Empat Rokaat Lagi Niatnya Awabir Awabir Artinya Kembali Kepada Allah Sholat Nabi Usuli Sunnatal Awabir Rokadini Dari Mata Satu Ini Sholat 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 Semoga Allah Ta'ala Memberi kita Taufik Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Telah Kita Ketahui Allah Susurkan Kita Dengan Para Alim Mula Subhanu Namdihi Subhanu Allah Amdika Ashadu Anla Ilaha Ila Amda Astaghfirullah Wadud Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh